Intro Namaku Rima Aku adalah seorang istri Yang memiliki suami Yang sangat bekerja Untuk kehidupan kami Saya dan anak Suami saya biasa lembur Pulang tengah malam Dan kemudian tertidur Dan seperti biasa menjalankan rutinitasnya Untuk mengantar anak kami satu-satunya Bernama Celita berusia 7 tahun Untuk pergi sekolah Suamiku adalah suami yang tidak romantis Setiap hari memang dia menciumku Ketika dia pergi kerja Atau pulang dari kerja Tapi aku tidak memperdulikan Begitu sangat Karena aku pikir memang dia adalah tipe yang tidak romantis Suamiku dan aku Aku jarang berbicara satu sama lain Ketika kami berada di meja makan Seringkali dia sibuk dengan handphonenya Pun aku sibuk dengan handphonenya Tapi rumah tanggal kami baik-baik saja Aku bisa bermanja-manja dengannya Dan dia memenuhi semua permintaan-permintaanku Sampai suatu ketika Suamiku yang bernama Mario ini Sakit Pencernaannya sakit Sehingga ia harus dirawat Di sebuah rumah sakit Di ruang ICU Ketika aku merawat dan menemaninya Sehari-hari Salah seorang wanita datang Untuk menjenguknya Wanita yang belakangan Aku tahu bernama Meisha ini Adalah temannya dulu Ketika masih kuliah Teman suamiku Namun ada yang berbeda dari Meisha Wajahnya biasa saja Rupanya biasa saja Tapi matanya memancarkan kehangatan Dan setiap kali Meisha berbicara Senantiasa mulut yang keluar Kalimat yang keluar dari mulutnya Adalah kalimat-kalimat yang mungkin saja Setiap orang yang mendengarkan Akan jatuh cinta pada Meisha Dan aku merasa ada yang berbeda Dari mata suamiku Ketika memandang Meisha Pendar mata yang tidak pernah aku lihat sebelumnya Bahkan suamiku tidak pernah melihatku Dengan pandangan seperti itu Aku baru tahu Meisha bertemu dengan suamiku Lima bulan yang lalu Dalam sebuah pekerjaan Dan aku ingat-ingat Lima bulan yang lalu Suamiku juga sangat baik Memberikan perhatian yang luar biasa terhadapku Dan tak jarang memberikan banyak sekali Barang-barang baru untukku Beberapa saat kemudian Hari terus berjalan Dan Meisha kembali lagi Untuk menjenguk suamiku Saat itu aku sedang menyuapi suamiku Dan aku merasa sangat kesal Karena suamiku tidak juga mau makan Tubuhnya semakin lama Semakin mengurus Dan Meisha memberi isyarat padaku Untuk memberikan piring tersebut ke tangannya Dan aku pun menyerahkan begitu saja pada Meisha Meisha mulai menyuapi suamiku Dan Makanan itu habis Suamiku memakan setiap suapan dari tangan Meisha Hatiku sakit sekali melihat pemandangan itu Kenapa dengan tanganku sendiri Suamiku tidak mau untuk menghabiskan makanannya Tapi di tangan Meisha dia mau menghabiskannya Kemudian aku merasa bahwa rasa sakit ini lebih sakit Daripada aku membeluk tubuh suamiku Dan suamiku membelakangiku Aku berharap suamiku mau menciumku Tapi dia tidak juga menggunjukku Ini jauh lebih sakit rasa itu Dan hati ini lebih sakit rasanya Dibanding ketika aku melahirkan anak Mario Anak suamiku itu dengan operasi cesar Rasa sakit ini lebih sakit rasanya Dibanding aku dicueki olehnya Ketika dia sibuk dengan laptopnya Atau dengan handphonenya Aku sakit sekali melihat pemandangan di depan mataku suamiku Disuapi oleh gadis lain Kemudian Aku tak punya alasan untuk membenci Meisha Meisha adalah gadis yang sangat baik Wanita yang sangat baik Dia sering membawakan makanan untuk aku dan anak-anak di rumah sakit Suatu ketika Meisha pun pernah menjenguk suamiku Dan ia datang dengan suaminya dan anak-anaknya Maka apa alasan aku untuk membenci wanita yang sangat baik tersebut Di suatu sore Ketika hujan rintik-rintik Aku pulang sebentar Dan aku bertemu dengan anakku Jelita di rumah Dan anakku mengatakan Mama Aku baru saja menemukan passwordnya ayah Dan Mama lihat Ayah lagi kirim-kiriman email Dengan Tante Meisha Mama mau baca Kata Jelita Maka aku pun membaca email yang dikirimkan oleh Mario Suamiku terhadap Meisha Dan apa isi dari email tersebut Suamiku mengatakan Meisha Kau tahu Sudah lama aku memendam rasa cinta terhadapmu Terima kasih Meisha yang telah hadir dalam kehidupanku Dan kau satu-satunya yang ada dalam hatiku Aku tidak tahu apakah aku mencintai istriku atau tidak Kalaupun aku mencintainya Itu karena aku adalah suaminya dan dia adalah istriku Kalaupun aku mencintainya Itu karena dia adalah ibu bagi anak-anakku Kau tahu Meisha Sebenarnya Tubuhku hartaku milik istriku Tapi hatiku hanya milikmu wahai Meisha Kalimat tersebut sangat membuatku kaget Dan aku tak tahan menahan air mataku Selama 8 tahun pernikahan Nyata-nyatanya suamiku yang aku agak sangat baik Dan bertanggung jawab terhadapku Tak memiliki rasa cinta di hatinya terhadapku Dia mencintai wanita lain Dia mencintai Meisha Dan mulai saat itu Aku pun berusaha untuk menulis surat Untuk meluapkan rasa sedihku Surat yang tidak pernah aku berikan kepada suamiku Aku tulis hari demi hari perasaanku Dan aku pun berubah menjadi istri yang jauh lebih baik daripada sebelumnya Aku berusaha melayani suamiku dengan sepenuh hati Aku berusaha mencintai suamiku dan setia terus berada di samping tempat tidurnya di rumah sakit Aku tetap terus bersabar dalam menyuapinya walaupun dia menolak suapan dariku Aku berusaha untuk menjaganya siap dan malam Dan aku seringkali tertidur di samping tempat tidurnya Aku mencintai suamiku walaupun aku tahu dia tidak pernah mencintaiku Aku mencintai suamiku Karena aku membiarkan dia untuk tetap mencintai Meisha dalam hatinya Aku sangat mencintai suamiku Aku rela melakukan apapun Dan aku ingin menjadi istri terbaik untuknya Suatu ketika Aku pernah Membuatkan makanan untuknya Dan aku merasa dia sangat khawatir Karena aku basah kuyuk Ketika aku belajar membuat makanan di tempat orang lain Dan kemudian ketika pulang-pulang hujan deras Dia memeluku Dan apa yang dilakukan oleh suamiku tersebut Dia merasa kasihan terhadapku Dan aku melihat Ada mata yang memancar kepadaku dengan perasaan penuh cinta Apakah itu artinya suamiku mencintaiku? Entahlah Setahun pun berlalu Apa yang terjadi Ada Meisha Dan Jelita Di sebuah tempat pemakaman Dan Jelita dengan isak tangis Yang menyerahkan begitu banyak surat kepada Meisha Tante Meisha Ini surat yang dituliskan oleh mama Yang aku gak pernah tahu ini untuk siapa Kata Jelita Maka Meisha pun mulai membuka surat demi surat Yang nyatanya surat tersebut Ditujukan kepada Mario Sang suami Rima ini Di dalam surat tersebut Sang istri Rima ini menulis Suamiku Aku teringat beberapa tahun yang lalu kita bertemu dalam sebuah kantor Aku merasa aku begitu jatuh cinta padamu Dan aku merasa kau pun membalas cintaku Suamiku engkau tahu Betapa aku sangat overprotective terhadapmu Karena aku sangat mencintaimu Aku sangat posesif terhadapmu Aku ingin selalu tahu dimana engkau berada Dan aku selalu ingin engkau senantiasa bersamaku Tapi suamiku Aku baru menyadari Bahwa semua yang terjadi dalam pernikahan kita adalah tidak seperti terlihat Bahwa ternyata engkau tidak mencintaiku Suamiku Tapi tidak apa-apa Setelah aku tahu itu Suamiku Aku berjanji Aku tidak akan pernah bertangkar dengan ibumu lagi Aku berjanji jadi istri yang terbaik Tapi sampai akhir Wahai suamiku Aku tidak pertinah melihat mata itu Aku memandang cinta terhadapmu Sebaliknya Aku melihat matamu selalu berbinar-binar Ketika melihat Misha Suamiku Aku tahu Sejak engkau bertemu dengan Misha Aku melihat engkau sangat baik terhadapmu Engkau memberikan semua yang aku suka Aku tahu Suamiku Walaupun engkau tidak mencintaiku Engkau berusaha untuk bersikap baik padaku Karena engkau adalah laki-laki yang mengakungkan pernikahan Engkau laki-laki yang memegang teguh dalam komitmen pernikahan Walau hatimu tidak bersamaku Maka suamiku Pada hari ini Ini adalah hari pernikahan kita Aku tidak ingin terjadi seperti satu tahun yang lalu ketika engkau pulang dengan larut malam Aku pada hari ini belajar memasak suamiku Belajar memasak rumah budi tadi suamiku Aku menaiki motor dengan hujan yang sangat teras Aku berharap membuatkan makanan terenak sedunia untukmu suamiku Aku berharap engkau bisa mencintaiku setelah merasakan makanan buatanku itu Namun ketika aku sampai di rumah Kemudian aku melihat bahwa engkau merasa watir terhadapku Aku kaget melihatnya suamiku Karena aku tahu aku tidak pernah melihat pandangan itu terhadapku Dan apa yang terjadi engkau memeluku Dan engkau merasa sangat khawatir terhadapku Aku melihat ada pendar-pendar cinta di matamu Benarkah itu wahai suamiku Ketika Misha menutup surat tersebut Maka berlindanganlah air matanya Jelita Sang anak ini mengatakan Tante Misha engkau tahu Mamaku pada saat itu sedang mengendarai motor dan menjemputkan aku ke sekolah Lalu mama memarkir motornya di samping jalan Mama dengan wajah bahagia dan sumringah berjalan menyebrang untuk menjemputku Namun ternyata ada mobil yang sangat cepat berjalan Dan kemudian menubruk badan dari ibumu Menubruk menabrak badan dari mamaku Dan kemudian mamaku terpental Wahai Tante Misha Dan aku sempat melihat badannya bergerak-gerak sedikit Dan melihat ke arahku sampai akhirnya ia memanjatkan mata itu selama-lamanya Mamaku sudah tidak ada lagi Wahai Tante Misha Maka Misha pun tidak sanggup lagi menahan air matanya Kemudian dia mengambil surat di dalam tasnya Surat yang sudah dia print Email dari sang Mario ini Dari suami istri yang telah meninggal ini Surat yang sejatinya ia mau memberikan kepada Rima Apa itu surat itu? Misha Aku baru menyadari Setahun belakangan ini istriku telah berubah menjadi istri yang sangat baik Kau senantiasa menyarankan aku untuk mencintai istriku Maka ketika itu dia pulang dengan keadaan basah kuyup dan aku sangat khawatir terhadapnya Wahai Misha Kau tahu aku berniat untuk membelikan mobil untuknya agar dia tidak kehujanan lagi Bukan karena dia adalah ibu bagi anak-anakku Tapi karena aku baru merasa dia adalah belahan jiwaku Ya Misha Aku sudah jatuh cinta pada istriku Terima kasih Misha Aku bisa melepaskanmu Aku mencintai istriku Surat itu di tangan Misha Tangan Misha berkata Ia ingin menyadarkannya kepada Rima Tapi Rima sudah tidak bisa lagi untuk membaca surat tersebut Dan Misha pun mengarahkan pandangannya kepada laki-laki yang bernama Mario Yang membeluk sangat erat nisan dari seorang istri yang telah diabaikannya selama ini Maka Mario membeluk nisan itu dengan sangat kuat dan ia menangis sejadi-jadinya Tanpa berucap sepatah kata pun Lihat Akulah suami kata Mario Orang yang memang telah berselingkuh pikiran dan hati Memikirkan wanita lain bukan memikirkan istriku sendiri Maka Mario pun terus menangis dan Misha mengatakan Lihat Inilah kisah Bagaimana baru merasakan cinta yang sangat dasyat ketika orang itu telah tiada Kisah ini mendatangkan pembelajaran berharga untuk kita Mungkin kita tidak berselingkuh secara fisik Tapi pikiran dan hati kita memikirkan pria lain Pikiran dan hati kita memikirkan wanita lain Rumah tangga yang sejatinya di dalam Al-Quran dikatakan sebagai mistakon warizo Sebagai seorang perjanjian Sebagai sebuah perjanjian yang kokoh Kemudian kita nodai Dengan apa? Dengan kita memikirkan orang lain Ingat Pernikahan adalah perjanjian adalah aman Bagaimana kita sejatinya berusaha mencintai pasangan kita Karena dia yang terbaik Karena dia jodoh yang terbaik yang diberikan oleh Allah SWT Maka hindarkan diri kita dari memikirkan orang lain Memikirkan orang yang haram untuk kita Dan senantiasa luruskan pikiran kita, hati kita Untuk mencintai suami, untuk mencintai istri Yang dihalalkan Allah untuk kita Insya Allah Mudah-mudahan kita menjadi pasangan yang saling menjaga kesetiaan Satu sama lain Maka kehidupan rumah tangga sakinah Mewat bahwa rohmah Insya Allah Mudah-mudahan menjadi pembelajaran